Ada dua pertandingan seru yang menandai dimulainya Jadwal Liga 1 Pekan 11 hari ini, Jumat, 1 September 2023. Jadwal Liga 1 Pekan ke-11 akan dibuka dengan laga antara Persita Tangerang versus Madura United. Laga pembuka Jadwal Liga 1 Pekan 11 itu akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan laga kedua pada Jadwal Liga 1 hari ini juga tak kalah seru. Pertandingan kedua akan mempertemukan Bayangkara FC versus Arema FC. Khusus bagi Arema FC, laga pekan ke-11 akan disambut dengan luar biasa. Pasalnya mereka baru saja mendapatkan kemenangan perdana di kancah Liga 1. Kemenangan tersebut datang saat Singo Aidan menjamu Persikabo 1973 dan menang dengan skor 1-0. Mereka pastinya ingin melanjutkan hasil positif tersebut pekan ini. Performa mereka membaik setelah datangnya pelatih baru. Arema FC kini berada di bawah penanganan Fernando Valente. Sebelum dinakodai Fernando Valente, Arema FC belum pernah merasakan kemenangan. Dari sembilan laga, Singo Aidan menelan enam ketalahan dan tiga kali imbang. Bahkan Arema FC menjadi klub paling banyak kebobolan dengan 22 kali bola bersarang ke gawang Arema FC. Sembilan gol yang tercipta juga dicetak oleh satu pemain saja, yakni Gustavo Almeida. Artinya lini depan yang tumpul dan pertahanan yang kropos adalah PR besar bagi Arema FC. Namun setelah Fernando Valente datang, Arema FC nampak mengalami perubahan yang lebih baik. Pertama masalah finishing. Arema FC sukses menjebol gawang Persikabo hanya kesempatan pertama shot on target. Dedik Setiawan biasanya tak pernah bisa merampungkan tugasnya. Berkali-kali striker berusia 27 tahun tersebut tak pernah berjodoh jika sudah berhadap-hadapan dengan gawang lawan. Namun pada pertandingan kemarin, Dedik sukses membobol gawang hanya dengan skema sederhana, yakni melalui umpan tarik dari M. Rafli di sisi kiri. Dedik Setiawan yang tak diganggu pemain Laskar pada jajaran menendang bola dengan kaki kiri. Meski tak menggunakan kaki terkuat, namun finishing yang tepat membuat bola mengalir ke gawang Husna Al-Mali. Selain finishing, Arema FC juga nampak mengubah pola pertahanan mereka. Deretan back Arema FC sangat disiplin menjaga Julian Schwarzer tak bertugas sendirian. Julian Schwarzer juga tampil apik melakukan klerance dan tercatat putra Mark Schwarzer ini melakukan dua kali savet penting. Ini membuat catatan klinship pertama Julian Schwarzer di kompetisi Liga 1 Indonesia bersama Arema FC. Tampil lebih baik, Fernando Valente mengaku anak asuhnya masih memiliki beberapa kekewarangan. Namun ia yakin sudah menemukan solusi untuk memenangkan pertandingan. Kami banyak melakukan kesalahan. Bahkan pada saat kita unggul. Kami akan terus belajar untuk pertandingan berikutnya agar lebih konsisten lagi. Ujar pelatih asal Portugal ini dikutip dari situs resmi PT LIB. Karena kami tahu bagaimana cara untuk memecahkan masalah dalam pertandingan, sambungnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!